Terima kasih Kehidupan umat manusia saat ini Berada Dalam Dua kutub Ideologi Ya Yang bertentangan Ini Tahu kutub Kutub utara Kutub selatan Ini tadi Saat ini ya Yang pertama Kutub utaranya Katakan begitu Manusia ini Menganggap dirinya Bisa menjadi Tuhan Terusungguhan Yaitu Ideologi Menciptakan manusia itu Manusia Tuhan Saat ini Nanti dimana Mereka Mereka Bisanya Saya tunjukkan Titik ini bisa ikutin Ideologi Yaitu Bagaimana Manusia ini Menjadikan dirinya Sebagai Tuhan Dan Histori sudah terjadi Ya Yaitu Jamannya Pir Pir Aon Jamannya Namrud Dan sebagainya Ya Menjadikan Tuhan Tuhan Nah sekarang bisa Manusia Mempunyai alat Untuk Menuhankan dirinya Titik ini Jangan salah paham Mereka yang mendengar Kemudian dimatiin Youtube nya Wah Apa Nanti dulu Saya kan baru mulai ya Belum tak teruskan Nah Yang kedua Ini Adalah Menjadikan Negara ini Negara Tuhan Kalau tadi manusia jadi Tuhan Yang kedua Menjadikan negeri Ini adalah negeri Tuhan Gitu Ya Nanti Salah benarnya Kembalikan Kepada Kemampuan Anda Untuk bisa Menangkap Apa yang Tersirat Nah Ibu Tadi Ya Itu yang namanya Hikmah Daripada Urean saya ini Anda bisa Menangkap Atau tidak Yang pertama Manusia Menjadikan dirinya Sebagai Tuhan Informasi wahyu Sudah ada Sebetulnya Ya Saya tidak Atas dasar Sangka-sangka saya Saya kembali Menggunakan Quran Informasi Wahyu Ada Dimana itu Peristirah Ya'jud Dan Ma'jud Dicari Ton Ya'jud Dan Ma'jud Itu keluar Ya'jud Ma'jud Itu kalau tidak Salah Tiga ayat Empat ayat Itu Antunya Ya Saya tidak Menerangkan Ya'jud Ma'jud Ya'jud Tapi Disitu Identitas Ya'jud Dan Ma'jud Itu Adalah Bentuk Jenis Manusia Yang Menganggap Dirinya Tuh Tuhan Masyarakat Itu loh Ya'jud Itu tadi Ketemu Ton Ya'jud Surat Al-Kafi Apa mungkin Iya Surat Al-Kafi Itu Al-Kafi Ya'jud Sampai 96 Kalau tidak Salah Ada kebawah Itu Mereka Berkata Wahid Surkanai Sungguh Ya'jud Dan Ma'jud Itu adalah Kelompok Manusia Yang Berbuat Kerusakan Di Bumi Membuat Kerusakan Jadi Kalau Ada Masyarakat Yang Membuat Kerusakan Di Atas Buka Bumi Maka Masyarakat Itu Adalah Kelompok Ya'jud Dan Ma'jud Jangan Dicari Bendanya Akan Tetapi Dipahami Sifat Sifatnya Kan Begitu Sungguh Ya'jud Dan Ma'jud Itu Adalah Kelompok Masyarakat Yang selalu Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Itu Dulu Nanti Dulu Satu Titik Bisa Diikutin Ya Yang Jadi Masyarakat Masalah Makanya Saya Selalu Tanya Setiap Kali Kata Itu Coba Didefinisikan Dulu Supaya Luas Quran Ini Membuat Kerusakan Kenapa Kau Bisa Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Paham Ya Karena Menganggap Dirinya Itu Adalah Tuhan Nah Sekarang Kalau Menganggap Dirinya Tuhan Maka Otomatis Nilai-nilai Ketuhanan Diluar Dari Dirinya Paham Ya Maka Dia Tidak Akan Mau Menerima Artinya Hadirnya Konsep Konsep Ilahi Yang Sesungguhnya Dia Tolak Ngerti Enggak Pertanyaan Saya Masyarakat Yang demikian Itu Masyarakat Apa Namanya Ateis Ateis Saya lewatkan Lagi itu Ada Gak Di Dalam Masyarakat Ini Ada Ada Enggak Negara Ateis Bisa Dikuti Ini Contohnya Negara Ateis Yang sudah Memproklamirkan Dirinya Sebagai Negara Ateis Dengan Nama Lain Namanya Komunis Paham Ya Dulu Saya Ngatakan Itu Rajanya Adalah Rusia Ngerti Enggak Patihnya Adalah Cina Kemudian Bupatinya Mungkin Korea Utara Di Amerika Latin Ada Satu Lagi Itu Kuba Ya Itu Negara Negara Ateis Dulu Indonesia Dulu Indonesia Iya Indonesia Dan Sudah Diproklamirkan Oleh Bung Karno Bisa Ngomong Sungguhan Ini Sejarah Pak Karno Sendiri Memproklamirkan Marahenisme Adalah Ateisme Komunisme Paham Ya Yang Diterapkan Di Indonesia Ingat Enggak Itu Nasa 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 Itu bentuk Penyatuannya Tapi Andunya Disana Ngerti Nggak Itu dulu Ada 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 Kalau Seperti itu Tadi Jadi Yang Diusung Apa Yang Dipromosikan Yang Ditawarkan Kedalam Masyarakat Oleh Negara Itu Apa Itu Ideologi Patri Jangan Ngantuk Patri Ideologi Ini Patri Oh Harus Paham Ini Saya Minta Ini Para Mubalik Ngertilah Yang Begini Itu Bukan Wirisan Cokre Yang Gini Dikuasai Supaya Tidak Jadi Alat Ideologi Ateis Tadi Tidak 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 Percaya Apa Bisa 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 Banyak Dulu Korbannya Yang Yang Kedua Ini Itu yang Pertama Supaya Terlalu Beraton Yang Kedua Ini Tadi Manusia Ini Sekarang Ingin Memujudkan Dirinya Menjadi Tuhan Melalui Apa Satu Melalui Teknologi Bu Saya Ingatkan Ini Siapapun Juga Bagi Para Pejabat Pejabat Yang Naiknya Hanya Lewat Partai Halo Yang Tanpa Suatu Basic Science Yang Kuat Ini Mudah Ini Jadikan Alat Paham Ya Teknologi Saya beritahu Teknologi Sekarang Itu Misalnya Pak Ika Ya Memiliki Sebuah Teknologi Yang Canggih Paham Ya Kemudian Saya Tawarkan Ke Bangsa Lain Saya Tidak Ngomong Orang Lain Diri Saya Saja Ya Saya Tawarkan Ke Orang Lain Paham Itu Tadi Mereka Beli Pada Saat Orang Lain Itu Membeli Teknologi Saya Saya Lepaskan Demikian Saja Atau Saya Kontrol Yang Membeli Itu Tadi Pasti Saya Kontrol Berarti Saya Sudah Punya Pasar Ngerti Nggak Dan Pasar Itu Tidak Akan Pernah Saya Lepaskan Seujung Rambut Pun Ngerti Nggak Teknologi Itu Tetap Saya Kontrol Ini Paling Gampang Saja Teknologi Mobil Ya Itu Dikontrol Dengan Apanya Seperpat Sudah Beli Oke 5 Tahun 10 Tahun Setelah 20 Tahun Pabriknya Gak Ada Jalan Gak Itu Tanologi Mobilnya Mati Bu Apa Bukan Pengontrolan Itu Itu Kan Yang Gampang Ya Yang Kemarin Mobil Apa Yang Ditutup Itu Ford Ya Tutup Itu Langsung Jatuh Dijual Murah Murahan Karena Kalau Suku Cadang Hilang Gak Gak Bisa Diganti Cukur Cadang Orang Lain Itu Teknologi Itu Teknologi Yang Sifatnya Manual Ya Ada Teknologi Yang Sifatnya Ideologi Satu Contoh Misalnya Teknologi Ideologi Sekarang Ibu 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 Ngomong Bapak Ngomong Bapak Nulis Hilang Enggak Itu Sudah Terekam Berada Di dalam Setelitnya Dia Yang mempunyai Itu Pertanyaan Saya Itu Yang memiliki Itu Kiai Ustad Habib Bukan 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 Contoh Lain Sekarang Gojek Dan Ojek Halo Bergembira Kan Wah Punya Kerjaan Jadi Gojek Dan Gojek Grab Dan Sebagainya Teknologi Bukan Pertanyaan Saya Ketergantungan Tukang Gojek Itu Tadi Pada Yang Mengoperasikan Teknologi Itu Tinggi Enggak Tinggi Karena Betul Enggak Ayo Kon Jadi Gojek Ojek Ini Nung Hitung Dwi Eh Orang Yang Demikian Ini Ini Namanya Korban Teknologi Tidak Merasa Halo Halo Termasuk Pak Ika Pemakai Internet Internet Ton Wifi Iya Wifi Saya Mati Cetet Cetet Mau Nonton Batminton Mati Tidak Bisa Jalan Bingung Saya Kenapa Mati Pak Budi Salah Salah Motong Kabel Om Bukan Ahlinya Tak Suruh Bot Potong Kabel Klewer Klewer Kabel Kabelnya Internet Dipotong Mati Setelah mati Gitu Siangnya Nur Mungkin dipotong Pak Budi Sambungan Gak 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 Bisa Pak Bingung Kenapa Gak Bisa Pak Saya Tidak Tahu Teknologi Itu Akhirnya Saya Panggil Indihum Paham Paham Datang Datang Kesini Teknologinya Bukan Main Canggih Kenapa Canggih Untuk Nyambung Yang Namanya Kawat Menggunakan Fiber Yang Demikan Halus Itu Pakai Komputer Kecil Cacat Cacat Internasional Nongkrong Di sebelahnya Tukang Nyambung Itu Sungguhan Saya Di luar Kepanasan Dia Nyambung Ya Allah Nyambung Saya Baru Lihat Teknologi Itu Halo Bukan Masalah Bukan Bidangnya Harusnya Bidang Saya Tapi Saya Belum Pernah Tahu Tidak Boleh Pak Mengatakan Bukan Bidangnya Bapak Sudah Ngelok Itu Namanya Mengunci Dirinya Sendiri Kenapa Dia Bisa Kenapa Saya Tidak Bisa Caranya Belajar Lagi Sudah Disembung Naik Kusana Naik Waduh Gara-gara Budi Gini Padahal Yang Motong Itu Doktor Itu Yang Nyambung Pendidikan SMP Mungkin Itu Ya Masya Allah Sambung Terima Kasihan Kasihan Betul Hampir Dua Jam Mulai Jam Berapa 10 Sampai Jam 12 Siang Ya Allah Begitu Rumitnya Setelah Selesai Tak Nongkrong Ibu Lutup Lutup Banyak Pak Coba Bahagia Enggak Halo Pikiran Saya Satu Dari perusahaan Tidak Tidak Boleh Saya Memberi Sing Sugi Sopo Yang Kaya Siapa Ya Perusahaannya Saya Bonus Kepada Orang Ini Karena Sudah Membantu Saya Halo Pertanyaan Saya Amal Soleh Bukan Itu Caranya Gitu Sudah Bapak Bawa Sungguhan Amal Soleh Itu Gampang Gak Ndaki Ndaki Gak Wiritan Gak Isti Gosahan Teknologi Tergantungan Teknologi Tinggi Ini Teknologi Informasi Ibu Kan Sekarang Untuk Membuat KTP Membuat SIM Membuat Apa Namanya Untuk Keluar Negeri Apa Namanya Paspor Dan Sebagainya Kan Harus Sidik Jari Lalu Begitu Ibu Membuat Sidik Jari Dan Sebagainya Termonitoring Masuk Database Internasional Gak Itu Masuk Karena Sudah Melahin Inilah Apa Namanya Itu Sidik Jari Anda Itu Tidak Ada Duanya Sidik Jari Saya Dengan Adik Saya Berbeda Paham Ya Dengan Ada Ayah Saya Ibu Saya Berbeda Itu Kehasan Baru Sidik Jari Ini Belum Lagi Kornea Sekarang Ya Paham Ya Itu Masuk Database Database Ngerti Nggak Sekarang Tnologinya Belum Diketemukan Ini Saya Beritahu Belum Diketemukan Bagaimana Mengontrol Sidik Jari Supaya Yang pegang Sidik Jari Itu Bisa Dimonitoring Dari Satu Tempat Halo Belum Diketemukan Tapi Pada Waktunya Diketemukan Ngerti Begitu Diketemukan Pirang Sueni Matani Anton Loh Ini Kanan Dikenai Cerita Fiktif Su Buat Ini Loh Belajar Islam Ngenian Rek Bukan Mocok Quran Malam Jumat Ngenian Ini Supaya Cerit Faham Ya Sekarang Belum Ketemu Insya Allah Kenapa Saya Katakan Begitu Karena Di Dalam Seluruh Alam Raya Ini Sebuahnya Sudah Ada Yang Namanya Fakta Fakta Data Data Itu Di Dalam Bentuk Kode Kode Lalu Alam Raya Ini Kode Ibu Siapa Yang Biasa Nyanyi Duremi Pasola Situ Kan Tidak Bisa Dari Frokansi Itu Lari Duremi Pasola Situ Kan Pasti Disitu Suara Apapun Mesti Ada Disitu Halo Kode Bukan Duremi Fasola Situ Kode Makanya Dulu Kan Ada Namanya Morse Kan Kode Tit 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 SOS Namanya Halo Ya Pakai kode Sudah bisa Berkomunikasi Alam Raya Itu Sebetulnya Kode Ini Kode Kalau Ini Kode Bisa Terbaca Nanti Bisa Dijawat Kan Dibujudkan Dalam Bentuk Apa Manusia Tidak Terkontrol Halo Menengah Ini Ini Memang Untuk Advan Ini Untuk Anak Anak Nanti Yang Akan Datang Insya Allah Harapan Saya Mulai Ini Mereka Yang Belajar Islam Itu Tadi Belajar Kayak Beginian Supaya Kode Ini Tidak Dipegang Orang Lain Halo Begitu Di Orang Lain Sama Dengan Sekarang Yang Tukang Gojek Tukang Sepeda Motor Itu Muslim Tidak Mayoritas Ya Muslim Kehujanan Kepanasan Dua-dua Ber AC Halo Dari Hotel Ke Hotel Ngerti Nggak Gelem Dan Terus Orang Orang Sekarang Tergantung Online Dunia Internet Halo Ya Nanti Pada suatu Waktu Semua Digiring Kepada Dunia Internet Sekarang Sudah Dunia Pesawat Terbang Pake Dunia Internet Kan Semua Apa Namanya Kereta Api Dan Sebagainya Kan Sudah Pake Itu Apalagi Di Barat Sudah Tetet Sudah Jalan Bahkan Ada Yang Tidak Pake Orang Kan Begitu Sudah Terkontor Di Dalam Internet Sekarang Yang Mempunyai Kekuasaan Itu Yang Mengoperasikan Di Negara Itu Atau Yang Menjual Teknologi Itu Yang Menjual Teknologi Itu Misalnya Sayang Yang Punya Dan Jual Teknologi Itu Ke Negaranya Anton Ke Negaranya Budi Ke Pak Risa Negaranya Biar Tersebut Tamrin Gitu Ya Kan Negara Negara Ya Ini ada Kereta api Baru Kamu Kamu Beli Teknologinya Ton Ini pesawat Terbang Begini Ini Kendaraan Untuk Angkutan Darat Dan Sebagainya Disana Ini Untuk Perkantoran Dan Sebagainya Saya Menjatuhkan Negaranya Anton Budi Dan Gampang Karena Chipnya Saya Pegang Halo Chipnya Saya Pegang Pada Hari Ini Bahkan Sudah Diprogram Di Tempatnya Antotan Pesawat Terbang Akan Tabrakan Satu Dengan Lain Halo Halo Dikiranya Kejuanan Ini Duh Sungguhan Lu Belajar Islam Itu Baru Dari Sisi Teknologi Itu Itu Teknologi Teknologi Mati Paham Ya Sekarang Teknologi Hidup Itu Namanya Bioteknologi Nah Termasuk Penguasaan Penguasaan Terhadap Mikroba Mikroba Ini Tadi Itu Namanya Menggunakan Dengan Memanipulasi Mikroba Mikroba Yang Ada Di Dalam Alam Raya Ini Karena Dirinya Ingin Menjadi Tuhan Halo Dimana Ingin Jadi Tuhannya Tadi Negaranya Budi Negaranya Anton Kan Tergantung Saya Jadi Yang Jadi Tuhan Adalah Saya Yang Mempunyai Teknologi Itu Paham Nggak Yang Menentukan Hidup Matinya Kan Yang Mempunyai Teknologi Itu Tadi Dalam Biotenologi Sama Itu Seluruhnya Sekarang Dalam Bidang Pertanian Begitu Ibu Mendapatkan Varetas Bapak Mendapatkan Varetas Baru Dipaten Kan Kamu Beli Dari Saya Sekarang Oke Beli Dari Saya Tapi Disitu Ada Hak saya Bahkan Sekarang Dengan Bioteknologi Kayak Demikian Boleh Kamu Ambil Tapi Tidak Bisa Numbuhkan Halo Karena Apa Tidak Ada Bicinya Lusuhan Banyak Di Dalam Pertanian Kayak Demikian Berkembang Supaya Apa Supaya Ketergantungan Dia Kepada Saya Terus Lusuhan Yang Lalu Saya Sudah Membuka Itu Durian Kan Yang Penting Kan Bukan Kulitnya Bukan Buahnya Akan Tetapi Embryo Yang Ada Di Dalam Bici Ini Tadi Bapak Untuk Mengawetkan Untuk Mempertahankan Jenis Itu Itu Tadi Untuk 100 Tahun Yang Akan Datang Kan Tidak Mungkin Ditaruh Di Dalam Bici Kayak Demikian Mati Yang Kedua Mungkin Berkecambah Paham Ya Nanti Teknologinya Mudah-mudahan Sudah Ada Sekarang Bukan Bijinya Embryonya Diambil Paham Dan Embryonya Disimpan Untuk 200 300 Tahun Yang Akan Datang Halo Waduh Ini Sehingga Resuki Masalahnya Umurnya Pak Ika Ini Makanya Ini Mereka Yang Mungkin Oleh Allah Dikasih Rejeki Kak Haruan Kumpul Bersama-sama Dengan Saya Sini Mari Kita Membuat Bagaimana Apa Yang Dinamakan Tadi Laborutrium Laborutrium Canggih Supaya Bisa Menandingin Orang Lain Paham Ya Itu Tadi Tadi Tentang Pires Itu Tadi Yang Sekarang Sedang Mewabah Sama Itu Biotonologi Sudah Balikan Saya Itu Ngajar Virologi Ilmu Tentang Pires Saya Ngajar Mikologi Ilmu Tentang Jamur Saya Ngajar Bakterologi Ilmu Tentang Bakteri Jadi Saya Tahu Karakter Mikroba Tiga Jenis Mikroba Yang Dasar Ini Tahu Saya Ya Gitu Tadi Khususnya Pires Ini Tadi Itu Tidak Bisa Dilihat Bukan Bukan Gendruo Bu Saking Kecilnya Saking Kecilnya Gitu Bukan Mikrometer Tapi Nanometer Itu Bawah Lagi Tidak Bisa Dilihat Ini Saya Beritahu Ya Ini Tadi Maka Kita Yang Tahu Ini Yang Harusnya Berhati Hati Makanya Betul Itu Sekarang Sedang Di Sedang Di Gopublikan Sampai Di Badminton Saya Lihat Ada Badminton Bukan Barcelona Birmingham All England Saya Ikutin Semua Itu Wasitnya Itu Tidak Mau Salaman Kalau Saya Tidak Mau Salaman Takut Menyinggung Oke Saya Risiko Sebagai Mutawib Saya Anggap Sehat Semua Tapi Disitu Anda Lihat Jadi Semua Gini Artinya Apa Itu Tadi Yang Dinamakan Ilmu Apa Tadi Ton Bukan Ilmunya Saya Ini Apa Tadi Epidemologinya Berjalan Paham Ya Sampai Kepada Tingkat Itu Melalui Apa Pencegahan 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 Karena Pirus Ini Mikroba Yang Hidupnya Hanya Hidup Pada Organisme Hidup Disitu Lain Dengan Bakteri Dia Disini Masih Bisa Bertahan Karena Membuat Sepora Yang Tahan Ya Gitu Apalagi Jamur Gitu Tadi Tapi Ini Tidak Bisa Dia Hanya Hidup Pada Organisme Hidup Itu Kenapa Pada Organisme Hidup Karena Pires Ini Adalah Protein Lalu Tahu Protein Kan Kita Makan Protein Ya Karbohidrat Protein Vitamin Pires Itu Protein Itu Masalahnya Itulah Protein Adanya Pada Organisme Hidup Itu Begitu Dia Masuk Protein Virus Itu Tadi Kepada Protein Kita Maka Seluruh Protein Kita Itu Akan Dijadikan Media Halo Tahu Media Tempat Untuk Berkembangnya Sunatullah Begitu Halo Tahu Sunatullah Hukum Ilahinya Begitu Pertanyaan Saya Bisa Dijikirin Dihilangkan Bacaan Quran Istigosa Gaiso Ada Modin Disini Gak Ada Siapa Yang Biasa Memandiin Bukan Nyolati Memandiin Jenazah Bapak Bukan Merawat Khususnya Adalah Memandiin Jenazah Bapak Orang Orang Kayak Begini Tadi Yang Sudah Kena Penyakit Mati Karena Itu Paham Ya Tadi Itu Bapak Mandiin Ya Sunatullah Bapak Kena Sudah Pasti Itu Karena Airnya Itu Mengandung Jarah-jarah Pires Yang Akan Menempel Pada Diri Anda Gitu Ya Tuh Hukumnya Begitu Enggak Peduli Kiai Habib Iya Disikat Itu Pires Itu Karena Dia Taat Azaz Taat Azaz Itu Saya Harus Berkembang Pada Protein Kan Itu Enggak Mau Lain Itu Ada Protein Hidup Ini Tumpai Oleh Dia Yang Menakutkan Itu Begini Bapak Ibu Ini Di dalam Bidang Saya Saya Tidak Ngomong Tentang Itu Tapi Silahkan Nanti Diteruskan Di Dalam Bidang Saya Pires Itu Kayak Begini Kalau Ini Pires Bentuk Gini Bentuknya Macam Ada Yang Kayak Corona Itu Ada Yang Batang Ada Yang Flex Begitu Seandainya Seperti Ini Paham Ya Itu Tadi Seandainya Ini Pires Satu Zarah Pak Tidak 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 Kelihatan Mata Yang Luarnya Ini Protein Halo Kita Kan Punya Protein Si Itu Protein Di Dalamnya Ini Tadi Ini Halo Ini Namanya Asam Nukleat Apakah itu DNA Atau RNA Pada tumbuhan Namanya RNA Pada binatang Dan manusia Namanya DNA Paham Ya Ini Sekarang Dari Beberapa Percobaan Protein Dihilangkan Paham Ya Terus Kan tinggal DNA Ya Terus Ini Yang Lain Ada Peres Lain Paham Ya Sekarang Itu RNA Diambil DNA RNA RNA Dibuang Protein Ini Dicangkokan Paham Ya Ini Jadi Jenis Virus Baru Halo Ini Namanya Rekayasa Belum Sampai Kepada Gen Tapi Sudah Rekayasa Seperti Ini Dan Ini Bisa Lebih Ganas Paham Ya Ini Jenis Koran Itu Banyak Di Dalam Alam Paham Ya Kenapa Karena Banyak Memang Alamiah Ini Ada Ngerti Bisa Diancing Bisa Dibabi Bisa Disapi Paham Ya Tapi Itu Alamiah Tapi Yang Namanya Alamiah Tapi Alamiah Karena Alamiah Itu Tidak Seganes Paham Paham Itu Tadi Karena Apa Karena Disitu Ada Antinya Allah Sudah Menciptakan Seperti Itu Paham Ya Nah Nah Itu Tadi Ini Corona Ini Yang Saya Takut Ada Virus Hif Itu Yang Sekarang Penyakitnya Penyakit AIDS Itu Paham Ya Itu Kan Virus Ngerti Enggak Paham Ya Yang Saya Takut Itu Tadi Ini Ngerti Enggak Ininya Nah Ini Dibuang Ini Dicangkokkan Disini Ngerti Enggak Jadi Sendir Biologis Mas Dila Nigi Ini Dari Cell Cangkok Cell Namanya Cell Ini Pasti Lebih Ganes Daripada Sebelumnya Paham Ya Karena Ini Terjadi Apa Namanya Hybrid Hibrida Ini Paham Ya Virus Hybrid Itu Ini Hasil Cangkok Itu Di Dunia Mikroba Sudah Biasa Cangkok Mencangkok Demikian Itu Ini Namanya Bioteknologi Supaya Diikutin Tadi Sudah Sudah Dapat Hybrid Ini Tadi Pasti Dicobakan Hybrid Ini Efektif Bisa Berkembang Atau Tidak Apa Biasanya Yang Jadi Kelinci Percobaan Binatang Kan Itu Ngerti Enggak Binatang Dinukulasi Inukulasi Dinukulasi Nanti Dimonetering Ada Perkembangan Enggak Berapa Sel Per Sekian Kibik Mikrometer Kan Bisa Dilihat Yang tadinya Tidak Ada Oh Ternyata Perkembangannya Sekian Kali Lipat Lalu Berarti Efek Efektif Ngerti Enggak Sekarang Ini Jadi Masalah Apakah Efektif Pada Manusia Halo Dicoba Pada Manusia Bu Hanya Kan Kita Tidak Tahu Ngerti Enggak Tadi Saya Sudah Nyindir Sedikit Kita Ada Seminar Saudara Saudara Karena Ada Seminar Ada Seminar Seneng Enggak Diajak Seminar Halo Padahal Wong Samone Ake Itu Adalah Kelinci Percobaan Ngerti Nggak Ini Waduh Ini Mengerikan Bu Saya Mengerikan Seperti Itu Makanya Tidak Boleh Kemampang Oh Ada Di Indonesia Tidak Ada Ya Ini Pak Menterinya Menteri Kesehatan Nanti Kalau Kamu Kena Kembali Pada Keilmuannya Jangan Pada Politik Ini Tidak Bisa Dipolitisir Ya Tapi Ini Harus Pengakuan Karena Dunia Sudah Hands up Angkat Tangan Negara Negara Besar Dengan Teknologi Kayaknya Begitu Saja Tidak Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Saat Ini Saya Sudah Ngomong Puluhan Tahun Yang Lalu Hati-hati Dengan Senjata Biologis Ini Itu Itu Muka Dimah Makanya Perlindungannya Satu Protektif Itu Pencegah Pencegahan Pencegahannya Kalau 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 Dalam Bentuk Transfer Atau Apa Pemindahan Maka Jangan Sampai Kita Kontak Paham Ya Kontak Dengan Banyak Orang Ini Saja Pemerintah Saja Belum Pernah Survei Ini Saya Ingatkan Ini Secara Epidemologi Dari Keilmuan Ya Harusnya Sekarang Itu Disurvey Daerah Daerah Metropolitan Gimana Populasi Penduduknya Banyak Paham Ya Ambil Samplingnya Berarti Itu Tadi Tidak Tau 100 Orang Diambil Di Data Samplingnya Itu Tadi Dilihat Dia Matin Dan Sebagainya Dalam Minggu Ini Ada Berapa Orang Yang Kena Paham Ya Itu Tadi Paling Tidak Gejalanya Itu Di Data Orang Orang Itu Sebagai Sampling Ini Nanti Minggu Berikutnya Paham Ya Di Sampling Lagi Itu Lagi Ada Perkembangan Nggak Berapa Orang Yang Kena Nanti Kan Di Dalam Satu Bulan Sudah Empat Kali Sampling Aduh Empat Sampling Artinya Kalau itu Terjadi Sekarang Sepuluh Orang Paham Ya Minggu Depan Seratus Orang Minggu Depan Dua Ratus Orang Ini Ini Kalau Ditarik Garis Kan Sudah Eksponensial Kayak Demikian Berarti Laju Pertumbuhan Dari Wabah Ini Cepat Ngerti Nggak Sehingga Bisa Diduga Akan Berapa Ribu Orang Yang Akan Kena Yang Datang Ini Studi Pedemologi Namanya Itunya Tidak Jalan Sama Sekali Belum Ada Saya Tidak Tau Di Negara Negara Maju Itu Ya Saya Belajar Epidemiologi Itu Justru Pada Orang Yahudi Iya Tokohnya Epidemiologi Jadi Wakaningan Itu Oh Itu Masya Allah Sudah Jadi Itu Pengantar Saya Kenapa Dua Dua Bulan Kedepan Ini Untuk Sementara Kita Dorman Ya Agar Supaya Kita Satu Bisa Terjadi Singkronisasi Dengan Program Pemerintah Yaitu Untuk Menjaga Banyaknya Kontak Secara 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 Masal Ini Tadi Yang Kedua Bu Tadi Proteksi Ini Makan Yang Bergisi Bu Sementara Ini Senin Kemis Atau Puasa Daudnya Hilangkan Bu Ya Udah Mempuasanya Romadon Kurang Puasa Romadon Itu Ya Bergisi Makan Yang Bergisi Kenapa Karena Supaya Muncul Sel-sel Imunitasnya Pada Diri Kita Ya Itu Itu Tadi Imunitas Juga Itu Muncul Daripada Gisi Paham Ya Sehingga Pada Saat Itu Datang Kalau Imunitas Kuat Maka Sekalipun Ngendon Itu Kalau Sudah Masuk Virus Itu Tadi Lalu Masuk Tadi Ya Dia Masuk Kedalam Ini Tadi Kan Belum Yang Ini Saja Yang Kecil Ini Bu Nempel Gini Ya Apa Melalui Luka Kita Kan Melalui Tadi Pernapasan Ya Pernapasan Tentu Hanya Dilewatkan Tapi Di Dalamnya Ini Tadi Pada Sel Di Kita Ini Kan Banyak Lubang Lubang Alami Ya Nah Begitu Dia Masuk Tadi Kesel Kita Itu Ininya Keluar Bu Paham Paham Ngerti Nggak Ini Ininya Breakdown Ini Keluar Tadi Merangsang Tadi Yang Dinamanya Apa Namanya Cairan Cairan Sel Yang Di Dalam Itu Tadi Untuk Memacu Dia Sepertinya Itu Mau Anu Padahal Ini Tipuan Nanti Tahu-tahu Sel Yang Disini Ini Hormon Hormon Yang Disini Ini Memadankan Dirinya Dengan Ini Paham Ya Dikiranya Ini Temannya Itu Bahayanya Disitu Tipuannya Disitu Paham Ya Itu Ini Sunat Tulanya Seperti Itu Kalau Sudah Meriat Seperti Ini Jangan Katakan Ini Apa Tentaranya Tuhan Halo Tentara Tuhan Untuk Membinasakan Orang Orang Kapir Saya Bilang Salah Mas Halo Ini Tidak Hanya Orang Kapir Saja Anda Yang Ngomong Pun Kena Dikiranya DNA Sek Tidak Semua Dan Kata-kata Membinasakan Dari Allah Allah Tidak Pernah Membinasakan Umatnya Halo Selain Kecuali Umatnya Itu Sendiri Yang Membisa Naga Sendirinya Ini Ngerti Tah Rodo Angil Tidak Alhamdulillah Jangan Kata Tadi Dilapori Anton Ada Dokter Mengatakan Katanya Minum Yang Banyak Biar Dari Tengkor An Bisa Larut Saya Belajar Lagi Dokter Ini Ada Dokter Ngomong Begini Kan Ngabur Itu Loh Dikiranya Itu Apa Bukan Dikiranya Anunya Kopi Loh Serat Disini Diklontor Banyu Hilang Gak Gak Ada Agak Mendal Pak Itu Pak Bukan Itu Promosinya Penjual Jamu Dibohongi Wanya Beli Jai Jai Merah Wiyah Berlomba Orang Panik Semua Masya Allah Kebohongan Publik Karu Karuan Tumpai Sampai Mau Sama Dengan Orang Orang Islam Ini Dulu Ini Kata Kiyai Saya Bukan Kata Saya Dulu Pernah Saya Waktu Muda Itu Ada Hadis Bahwasannya Kita Itu Harus Tutup Kepala Paham Ya Dengan Tutup Kepala Itu Tadi Ini Sunnah Rasul Katanya Kiyai Saya Itu Hadisnya Dodel Kubluk Golek-golek Ingono Banyak itu Itu Di promosi Di TV Jualan Kalung Ada Level Allah Ya Ingono Ya Percoyong Banyak Itu Di dalam Masyarakat Makanya Kita Hati-hati Supaya Pintar Cerdas Ya Enggak Begitu Sunnah Seperti Seperti Itu Hati-hati Kita Ya Itu Bahwa Dengan Tidak Salaman Bahwa Itu Hanya Efektifitasnya Juga Walahu Alam Paham Ya Itu Itu Namanya Trial And Error Coba Coba Aja Ya Diikutin Saja Gak Ada Salahnya Oke Kan sudah Selesai Sudah Menyampaikan Itu Tadi Teknologi Pemusnah Masalah Ada Sudah Ada Ya Katanya Ideologi Anti Tuhan Sudah Ada Apa Bukan Yakjud Dan Majud Yakjud Dan Majud Itu Orang Kerusakan Itu Teknologinya Makanya Kalau Sekarang Itu Lepas Insyaallah Itu Teknologi Yang Dilepaskan Oleh Yakjud Dan Majud Modern Modern Kalau Itu Sudah Sudah Turun Diteruskannya Itu Dia Akan Merambah Kemana-mana Sudah Merambah Enggak Ini Kerusakannya Ini Tadi Kemana Sekarang Sudah Pandemi Pandemi Ini Artinya Sudah Keseluruh Benua Di Dunia Keri Melihat Demikian Ini Karena WHO Sudah Mengatakan Ini Wabah Wabah Ini Wabah Serius Sekarang Saya Tanya Populasi Di Indonesia Penduduknya Di Jawa Berapa Persen Don Bukan Persen Penduduk Se-Indonesia Sampai 50% Lebih 60% Sudah Orang Orang Kayak Begini Untuk Menghilangkan Republik Indonesia Tidak Perlu Menjajah Paham Ya Sudah Mahal Biayanya Paham Ya Penduduknya Saja Habiskan 50% Sudah Bukan Indonesia Sungguh Maksudnya Kalau Kemudian Saudara Bia Itu Ngunci Betul Karena Apa Dia Belajar Dari Ahlinya Orang Amerika Ngerti Enggak Itu Kenapa Penduduknya 26 Juta Begitu Mau Waban Di Sana Hilang Itu Bangsa Arab Saudi Arabia Begitu Penduduknya Sudah Tidak Ada Itu Sudah Bukan Bangsa Lagi Halo Ini Ilmu Tata Negara Namanya Ini Belajar Nggak Ngan Ini Bung Bung Makanya Dikunci Betul Mau Dilobat Supaya Umroh Menteri Agamanya Ini Menteri Agama Kalau Anda Seperti Ini Anda Tidak Bertanggung Jawab Kepada Eksistensi Suatu Bangsa Kita Harus Menggari Benar Itu Saudara Bia Kunci Karena Apa Itu Nanti Menjadi Pusat Sepora Terbawa Ini kan Dua Dua Bulan Tiga Bulan Lagi Sudah Haji Paham Ya Ada Tiga Tiga Juta Orang Kumpul Disitu Masuk Ke Negara Kan Seluruh Negara Negara Islam Paham Ya Satu Orang Saja Masuk Ke Negara Itu Dengan Kecepatan Pelipat Gandaan Sebegini Untuk Perkembangannya Habis Negeri Itu Bukannya Saudi Termasuk Indonesia Indonesia Berapa Juta Orang 250 Ribu 250 Masuk Desa Kota Kota Habis Sumber 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 Saran Saya Saran Saya Ton Sudah Langsung Di Lockdown Gembok Haji Mundurkan Dimundurkan Haji Sudah Bisa Membuat Dalil Dalil Melarang Orang Haji Dan Sebagainya Memang Dilarang Karena Ini Mudorat Makanya Alhamdulillah Ton Budha Lajir Ibu Mana Bu Anu Sudah Bulak Bali Berangkat Um Umroh Gak gampang Kan Kesempatan Tidak Setiap Saat Ada Kalau Saya Ajak Mari Belum Tentu Kesempatan Ada Ada Itu Dari Sisi Biotoneologi Baru Satu Tadi Di Bidang Peternakan Sudah Berkembang Spermanya Kambing Itu Ditaruh Di Dalam Stroh Stroh Kalau Di Damen Itu Tempat Ditaruh Di Dalam Nitrogen Cair Nitrogen Cair Itu Suhunya Minus 185 Derajat Celsius Ditaruh Dan Itu Bisa Tahan Puluhan Ribu Bahkan 100 Tahun Kedepan Selama Tidak Dituk Itik Nanti Diambil Tek Anu Muncul Kambing Yang Sejenis Halo Dan Di Barat Maaf Ini Ya Maaf Donor Sperma Manusia Sudah Ada Mereka Tadi kan Ideologinya Ditaruh Aga TS Karena Dialah Yang Jadi Tuhan Saya Tidak Tidak Peduli Kan Begitu Halo Bisa Diikuti Nggak Ini Dipelajari Kayak Begini Kalau Ini Sudah Mendominasi Seperti Ini Manusia Jadi Tuhan Kerusakan Nggak Di Pasti Kerusakan Ini Namanya Yakjud Dan Majud Di Itu Bukan Ditunggu Tunggu Nanti Kalau Yakjud Dan Majud Itu Maka Itu Tanda Tanda Kiamat Dan Sebagainya Maka Ini Dongeng Mane Di Sekitar Kita Ini Sudah Terjadi Kayak Demikian Paham Ya Itu Di Sisi Inilah Kenapa Saya Bicara Tentang Keagamaan Supaya Anton Budi Yang Punya Teknologi Itu Tidak Jadi Yakjud Dan Akjud Tapi Kira-kira Dengan Kualitas Peneliti Indonesia Yang PNS Halo Bayarannya Sudah Profesor Katakan Rata-rata Misalnya Misalnya Ini Sebulan 50 juta Gitu Ya Gitu Terus Ada Orang Punya Anu Dijadikan Yakjud Dan Majjud Bisa Enggak Terbeli Bu Udah 100 Kamu keluar Dari Situ Taruh Kamu Tak Bayar 100 Juta Ini 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 Perkembangannya Dadi Bu Halo Kenapa Karena Dia menjadikan Ekonomi Sebagai Tuhan Yang Ketiga Hati 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 Ini Ini Sudah Jadi Orang Rebutan Jabatan Untuk Apa Itu Untuk Jadi Yakjud Dan Majjud Ekonomi Dikejar Pakai Proyek Untuk Mengurangi Berkembangnya Yakjud Dan Majjud Dalam Bidang Eko Ekonomi Ini Yang Menjadikan Manusia Manusia Itu Kemudian Menuhankan Dirinya Semakin Kesini Semakin Kedepan Itu Menuhankan Dirinya Semakin Berkurang Atau Semakin Bertambah Semakin Bertambah Bu Teknologi Semakin Maju Satu Contoh Sekarang Saya Bisa Membuat Senjata Paham Ya Sekarang Oke Saya Kumpulkan Saya Bisa Membuat Senjata Ini Sifat Manusia Ada Enggak Perasaan Di Dalam Dirinya Ingin Mencoba Senjata Itu Halo Pasti Hanya Tinggal Tunggu Waktu Tinggal Tunggu Waktu Ini Masalahnya Di Itu Itulah Yang Menyebabkan Penyesalan Luar Biasa Dari Orang Menemukan TNT Itu Siapa Penemunya Hadiah Nobel Itu Nobel Ya Itu TNT Kan Nobel Yang Menemukan Itu Tadi Menemukan Peledak Peledak Itu Kerjanya Tamrin Itu Ya TNT Ya Oh Itu Kan Melejakan Gunung Dan Tadinya Untuk Itu Menemukan Itu Kemudian Berkembang Menjadi Senjat Melihat Tren Kaya Demikian Untuk Membunuh Masal Menyesal Maka Royalty Dia Paham Ya Yang Didapat Itu Digunakan Untuk Nilai Kemanusiaan Itu Yang Dinamakan Hadiah Nobel Pertanyaan Saya Nobel Itu Tadi Muslim Bukan Bukan Beriman Tidak Tidak Tapi Dia Punya Rasa Penyesal Penyesalan Setelah Perbuat Perbuatannya Jadi Duitnya Semua Diberikan Satu Untuk Perdamaian Dunia Halo Yang Kedua Untuk Rekonomian Dunia Ketiga Pengetahuan Kesana Dikasih Ada Nobel Itu Dari Orang Yang Menemukan Tadi Menyesal Kok Diketemukan Sekarang Dicoba Nuklir Tadi Begitu Diketemukan Nuklir Ingin Coba Enggak Ingin Coba Sudah Dicoba Dicoba Oleh Amerika Itu Yang Dinamakan Bom Atom Itu Nuklir Halo Sekarang Perombaan Nuklir Pada Satu Waktu Ingin Dicobakan Sama Dengan Biotenologi Diketemukan Tadi Virus Yang Bisa Berkembang Bia Cepat Dan Sebagainya Ingin Dicoba Enggak Pasti Ingin Dicobakan Saya Tidak Menyingkung Satu Negara Tentang Biotek Ini Tadi Tapi Kira-kira Ngerti Yang Namanya Yakjud Dan Makjud Itu Tadi Mudah-mudahan Indonesia Ini Tidak Kena Virusnya Yakjud Dan Makjud Virus Ideologi Maksud Saya Kalau Virus Sudah Masuk Tapi Virus Ideologi Supaya Tidak Tambah Hancur Negeri Ini Ya Itu Arah Kepada Saya Nah Ini Untuk oleh-oleh Teman-teman Yang pertama itu Yang kedua Ini Tentang negara itu Tuhan Tentang negara Tuhan Tidak diomongkan sekarang Tapi Diomongkan Pada Kesempatan Yang akan Datang Kalau ada Umur Kalau ada Waktu Kalau ada Kesempatan Ya Ini Tadi Mudah-mudahan Ibu bapak Yang selama ini Termasuk Yang dengarkan Youtube Baik Yang sudah Lama Maupun Yang baru Nemukan Youtube Saya Itu Tentang Istiqomah Ya Untuk Menggali Menggali Dan tetap Berjuang Ya Untuk membentung Arus Kerusakan Bumi ini Dengan cara Apa Yang menyampaikan Firman-firman Tuhan ini Ya Itu Tidak lain Yang disampaikan Tetapi Nilai-nilai Yang ada Di dalam Firman Tuhan Ini Sebagai Sebuah Protektif Perlindungan Dari Mewabahnya Tadi Yaitu Ideologi Ya'jud Dan Majud Mudah-mudahan Generasi Yang akan Datang Setelah kita Itu Semakin Sadar Bahwa hidup Di atas muka Bumi ini Adalah Perjuangan Bukan Bukan untuk Bersantai Tapi Untuk Berjuang Ya Agar supaya Bumi Seisinya Tidak Pungah Oleh Mereka Yang Menganggap Dirinya Sebagai Tuhan Saya Beritahu Kepada Teman-teman Yang Selama Ini Mendawakan Tentang Islam Maaf Baik Ideologi Ya'jud Maupun Teknologi Ya'jud Itu Tidak Bisa Diusir Dengan Membaca Quran Saya Beritahu Tapi Hanya Bisa Diproteksi Dengan Mengamalkan Quran Tidak Bisa Kemudian Diusir Dengan Doa-doa Tapi Bisa Diimbangi Dengan Perbuatan Yang Jauh Lebih Baik Daripada Perbuatan-perbuatan Mereka Paham Ya Kalau Dia Menemukan Teknologi Mobil Maka Saya Harus Bisa Menemukan Teknologi Mobil Yang Bisa Terbang Halo Ngerti Nggak Kalau Mereka Bisa Menemukan Mobil Yang Bisa Terbang Saya Harus Bisa Menemukan Mobil Yang Bisa Hilang Bukan Diambil Orang Ngerti Nggak Kalau Mereka Bisa Menemukan Kendaraan Pesawat Terbang Kecepatannya Sekarang Mungkin 850 km Perjam Ya Itu Itu Mungkin Paling Cepat Lebih Cepat Lagi Supersonik Itu Harus Bisa Membuat Pesawat Jauh Lebih Cepat Dari Itu Kayaknya Begitu Teknologi Dikanter Dengan Teknologi Ngerti Nggak Ideologi Ideologi Dikanter Dengan Ideologi Yang Jauh Lebih Baik Daripada Mereka Dan Itu Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Siapapun Anda Terbuka Ya Karena Apa Karena Kita Dikasih Yang Namanya Kreativitas Sebagai Mandataris Allah Disini Ketinggalan Umat Islam Karena Caranya Belajar Agama Seperti Ini Hanya Dikiring Dari Masjid Ke Masjid Yuk Ini Bulat Balik Sekarang Masjid Mulai Ditutupin Halo Jumatan Barang Jangankan Hanya Itu Tanah Haram Saja Ditutup Kalau Sudah Kayak Begini Bagaimana Contoh Saja Mereka Meluarkan Virus Yang Mematikan Kita Harus Bisa Membuat Obatnya Yang Bisa Menyembuh Menyembuhkan Pertanyaan Saya Adakah Lab Kita Adakah Pakarnya Ya Mudah-mudahan Apa yang Kita lakukan Ini Tadi Menjadi Amal Kebajikan Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Telah Berpartisipasi Selama Ini Sekian Puluhan Tahun Dengan Saya Bersama Kebajikan Dalam Jihad Mengembangkan Menghidupkan Agama Agamanya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh